Terima kasih telah menonton Baik terima kasih Ibu Demikian hadirin paparan yang telah komplit mengenai kinerja, strategi perseroan, kinerja Buma juga, Buma Australia dan tentu saja kinerja keuangan beserta tantangan-tantangannya tadi yang sudah disampaikan dan juga tentang ISG Sekarang tiba saatnya kami berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu baik yang hadir di sini maupun yang masih bersama kami secara virtual untuk memberikan pertanyaan jika ada Nah Bapak Ibu yang ada di ruangan ini apakah ada yang ingin bertanya kami persilahkan Oke silahkan Kami akan antarkan iPad Pak mohon diisi Google Formnya tulis nama instansi mana serta tentu saja pertanyaannya Untuk yang bergabung secara virtual bersiap-siap juga jika masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian Nanti setelah kami selesai menjawab hadirin yang ada di ruangan ini maka kesempatan berikutnya adalah Anda yang hadir secara virtual Kita masih menunggu ya Bapak Ibu Soalnya ketik-ketik Google Formnya harus diketik-ketik dulu Habis diketik tentu saja submit mudah-mudahan jaringan mendukung Yang di publik apakah sudah bisa terdeteksi akan ada pertanyaan? Belum ada ya yang raise hand Ini karena harus didokumentasikan Bapak Ibu Jadi kita biar punya juga data lengkap pertanyaan yang tentu saja menggelitik bagi analis Ataupun teman-teman media mengenai doid Bapak Ibu Terima kasih 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 sekarang untuk spesifik untuk nickel misalnya, nickel ini kan lagi mahal-mahalnya kan, jadi kalau untuk kita mengakusisi nickel mungkin juga tambangnya mahal ya Pak jadi itu yang mungkin akan jadi pertimbangkan kita gitu loh, ke depannya tapi apakah mungkin? mungkin aja, Bapak mungkin menambah itu ya mungkin Andrew cara kami berpikir mengenai diversifikasi ya, mungkin Andrew itu penting sekali ya nomor satu diversifikasi akan terjadi kalau fondasi kami luar biasa kuatnya jadi tadi makanya kami ingin masyarakat bisa melihat orang-orang yang menjadi pilar utama kami ya Pak Pulungan dengan Buma Indonesia Colin dengan Buma Australia itu pilarnya itu harus kuat menjadi mesin khas daripada perusahaan itu kami harus luar biasa operasional kuatnya dengan itu kita bisa menghasilkan hak uang kita bisa mendapatkan percayaan daripada bank obligasi leasing company ya kelihatan ya Andrew ya baru kalau mesin khas ini kuat bisa diversifikasi nah dengan apakah investasi mau buat tambang dari awal dan kemungkinan besar di bagian tambang karena keahlian kami di sana untuk nomor dua ini kami gak boleh buru-buru kalau mau invest harus tambang yang tepat ataupun perusahaan yang tepat di waktu yang tepat di harga yang tepat memang sekarang untuk komoditas harganya luar biasa tingginya jadi harus hati-hati karena kalau beli terlalu mahal Andrew tahu sendiri kalau beli mobil pas terlalu mahal beli rumah pas terlalu mahal susah bayarnya harus cari pas waktu tambang tersebut kita ada kemampuan dengan waktu yang tepat dengan harga yang tepat nikel memang sangat tinggi sekarang jadi kita harus lebih hati-hati kata Unak ya lebih hati-hati tapi kemungkinan open terus tapi harus berhati-hati jangan bahasa jangan ngebet kalau bahasa Indonesia umumnya jangan ngebet kalau mau invest ataupun beli sesuatu apapun kalau ngebet kelihatan harganya pasti gak benar dan akhir kita sulit karena tanggung jawab kami sebagai manajemen adalah memanage uang untuk investasi untuk investor investor akan lihat bagaimana cara kami ngambil keputusan so itu penting sekali terbuka tapi harus sangat selektif di waktu yang tepat di produk perusahaan yang tepat di harga yang tepat baik terima kasih Pak Ronald jadi banyak sekali pertimbangannya Pak ya baik apakah ada lagi yang mau bertanya masih satu lagi kesempatan untuk yang hadir di ruangan ini jika tidak kita melihat apakah ada oke ada yang raise hand kalau sudah raise hand berarti Bapak atau Ibu mohon untuk menerima request yang kami kirim oh kami akan mengirimkan DM ke Anda untuk mengisi Google Form yang sama seperti yang tadi peserta hadir di sini Google Form itu tolong diisi nama Anda instansi yang Anda wakilkan dan pertanyaannya sudah hadir di sini dari Kak Mutiara Nabila Business Indonesia Indonesia waduh di sini mau nyari mau nyari hasil nih ya bocoran seperti apa tadi hasil RUPST nya apakah ada rencana bagi dividen tadi saya di sini ada peraturannya satu pertanyaan ya jadi silakan Ibu Bapak Direksi untuk menjawab hasil RUPST nya nanti kan akan sudah sudah kelihatan dan itu salah satunya juga mengada menyinggung mengenai dividen kan terus berapa capex yang tahun ini juga ada di guideline kita yang tadi jadi mungkin tidak perlu aku jawab ya terus untuk apa saja oke itu yang mungkin bisa kita jawab gitu jadi untuk guidelines juga jadi capex yang terjadi untuk tahun ini ada dua sebenarnya setiap tahun itu kami selalu punya dua setiap tahun itu biasanya kami punya dibagi dua satu untuk maintenance capex kami sebutkan jadi maintenance capex itu biasanya adalah untuk replacement capex kami yang mungkin sudah tidak bisa lagi dipakai atau new capex yang kami sebut growth benar-benar dan itu tergantung dari adanya customer baru atau kontrak baru dalam hal ini tahun ini memang benar ada sekitar dari 150 sampai 200 juta itu ada sekitar 60-70 juta itu adalah continuously dari tahun lalu yang di carry forward yang kebetulan belum bisa di fulfill di tahun lalu sekitar 60-70 juta ya Pak nah itu di carry forward ke tahun ini sisanya sebenarnya adalah replacement oke jadi iya pertanyaan satu satu penanya satu pertanyaan ini sudah dikasih bonus oleh Bu Una ya oke apakah oke kami persilahkan sekali lagi satu kesempatan untuk Bapak Ibu yang sejarah fisik disini tidak ada ya sudah cukup jelas sekali tadi paparannya dari Bapak dan Ibu direksi yang online satu lagi oke siap silahkan untuk dapat menerima Google Forms diisi nama Anda dari instansi mana dan tentu saja pertanyaan ingat pertanyaannya satu penanya satu pertanyaan saja ya mudah-mudahan tidak terlalu lama ketik mengetiknya sehingga kita bisa langsung melihat dalam proses sedang mengetik oke Bapak dan Ibu yang tadi sudah raise hand kami telah mengirimkan link kepada Anda Google Formnya apakah sudah dibuka dan sudah diisi kita beri waktu berapa lama nih apakah sedang mengisi challenge ya Bapak Ibu ya sudah ngomongnya jauh terus kita di sini juga gak bisa lihat Mimik ngomong pakai masker jadi tebak-tebak buah manggis kita kasih waktu beberapa saat apakah ada lagi enggak ya karena kita sudah dua penanya dua secara fisik dan dua online oke kita tunggu sebentar lagi karena tentu saja di sini juga sudah menghitung-hitung ya sudah pukul 12 lewat waktunya sudah wah sudah hadir di sini Pak Ibu dari Pak Fatan oke saya cukup senang melihat kinerja DOIT dari Q1 sampai Q4 di tahun lalu 2021 cukup meningkat signifikan dengan margin yang oke pertanyaan saya kenapa Q1 2022 mulai terjadi peningkatan komponen-komponen HPP yang membuat gross margin cukup melemah silahkan Ibu saya coba jawab dulu yang pertama mungkin kalau kita bisa balik ke dalam presentasi yang mengenai hujan curah hujan meningkat presentasi yang agak-agak terakhir tentang ya oke nah seperti dilihat di sini di tadi sudah sempat kita bahas bahwa biasanya curah hujan itu cukup tinggi di kuartal pertama nah itu juga yang terjadi di kuartal pertama 2022 ini kalau misalnya disebutkan ada komponen-komponen biaya yang naik pada saat curah hujan itu memang biasa terjadi ya Pak Pulo nanti bisa tambahkan biasa terjadi karena curah hujan itu tinggi biasanya kita menunggu untuk sementara waktu sampai slippery time-nya selesai baru biasanya alat bisa jalan ya Pak pada saat slippery time sudah selesai alatnya jalan biasanya juga alatnya jalannya pelan-pelan oke kalau alatnya jalan pelan-pelan itu biasanya yang terkonsumsi lebih tinggi adalah fuel dan repair maintenance cost-nya juga kena komponen biayanya Pak Pulungan atau Pak Aronok tambahin Pak oke baik terima kasih pertanyaannya sangat tipikal ya untuk operasi kita ditambang ya kalau melihat grafik tadi memang sangat jelas bahwa cycle-nya hujan itu di kuartal 1 itu adalah kuartal paling tinggi ya operasi tambang batu bara ada bedanya dengan mineral jadi di tambang batu bara memang karena dia dalam kuantiti yang besar bulk mining gitu jadi kondisi-kondisi tambang biasanya menggunakan material yang ada di tambang itu tanpa ada investasi khusus membangun jalan yang all weather ya jadi jalan di tambang itu biasanya jalan yang bukan all weather karena truknya juga besar-besar jadi benar sekali yang dibilang ibu tadi pada saat curah hujan tinggi itu operasi itu berhenti revenue itu stop tapi spending itu gak berhenti karena kita mesti memompakan airnya kita mesti memperbaiki salurannya kita mesti meng-clean up permukaan jalannya yang hancur tadi dan juga tetap kita mesti bayar pekerjanya tentunya jadi sudah benar tadi dalam kondisi kuartal 1 itu memang terpengaruh sekali karena cuaca tadi namun demikian kuartal 2 dan kuartal 3 recovery itu udah mulai kelihatan yang kedua kalau musim hujan itu betul saat hujannya kita udah stop begitu selesai hujannya kita belum langsung operasi kita mesti clean up dulu karena jalan jadi licin trok-trok yang besar itu tentu tidak boleh operasi dalam kondisi yang tidak aman setelah kita selesai clean up nya jalannya udah layak jalan itu produksi juga masih ada ramping up nya jadi ada waktu untuk recovery sampai level produksi yang di level yang seharusnya jadi itulah yang kalau dibilang itu ada knock on efeknya ya habis hujan itu masih ada beberapa langkah berikutnya itu yang membuat kita di kuartal satu itu seperti ini ya kuartal berikutnya akan lebih baik barangkali itu aja dari saya tambahnya terima kasih baik terima kasih Bapak dan Ibu rupanya dari teman-teman online masih ada yang mau bertanya kita kasih kesempatan boleh ya tapi sebelum itu kita tanyakan dulu Bapak Ibu yang disini apakah ada pertanyaan sebelum saya beralih ke online oke cukup jelas ya nah silahkan yang online apakah sudah ada terlihat yang raise hand ada satu oke silahkan kesempatan terakhir bagi Bapak dan Ibu yang mengajukan fitur raise hand kami akan sama seperti yang tadi mengirimkan Google Form mohon untuk dapat diisi sehingga kami tahu Anda nama dan instasi yang diwakili tentu saja dengan pertanyaannya jangan banyak-banyak satu saja satu yang paling dirasa penting untuk dapat ditanyakan kepada direksi yang hadir di depan kita semua ini masih belum terlihat pertanyaannya tadi Pak terakhir Pak Fatan ya Pak Fatan tadi kan 12.26 ya yang sekarang belum masuk oke masih antusias ya sampai jam segini luar biasa oke kita masih menunggu pertanyaan terakhir yang datang dari rekan-rekan analis dan rekan-rekan media sepertinya saat ini sedang ditulis di Google Formnya semoga tidak lama-lama belum masuk nih apakah terlihat prosesnya belum kita kasih waktu berapa lama oke yes hadir Pak Andre tadi Pak Andrew sekarang Pak Andre bagaimana bagaimana dengan Q2 berjalan dengan Q2 yang saat ini tolong penjelasan kami sebagai investor harapannya Doit memberikan capital gain dan dividen di tahun ini tentu saja silahkan dijawab Bapak dan Ibu direksi mungkin Bapak langsung mau jawab sorry terima kasih ya untuk Andre terima kasih pertanyaannya saya jawabnya dua bagian ya sebuah satu apa yang tadi Pak Pulungan bicarakan dengan apa yang Colin bicarakan memang di Australia itu stabil stabil aja kalau di Indonesia Q1 terkena hujan tapi trend hujan di Q2 jauh lebih sudah membaik terutama di Juni dan Q2 mungkin sudah kelihatan volumenya itu volume Maret April sampai Mei itu hampir sama sama dan itu adalah tiga bulan tertinggi di Q1 dan Q2 dan trend daripada Juni akan lebih baik lagi berdasarkan Indonesia yang lebih kuat dan Australia yang stabil kami cukup yakin Q2 akan lebih baik dari Q1 pertanyaan kedua adalah apakah kami investor berharap akan memberikan capital gain dan dividend tahun ini saya jawab mengenai dividend capital gain kami yakin dengan kami sekarang menjelaskan kami ini lebih baik investor kepercayaan investor kepada kami lebih baik dengan hasil Q2 yang akan lebih baik dari Q1 kepercayaan investor lebih baik dan kami cukup yakin trend lebih baik ini dengan Q3 dan selanjutnya akan cukup terjaga harapan kami memang kepercayaan investor terhadap kami dengan komunikasi yang lebih baik dan juga hasil yang lebih baik akan memberikan capital gain untuk investor poin yang terakhir mengenai dividend kami sadar sekali investor ekuitas adalah salah satu fokus kami ke depannya dan untuk investor ekuitas capital gain dividend adalah beberapa poin yang kami harus selalu perhatikan di 2021 kami tidak bisa memberikan dividend karena hasil kami memang belum setinggi dan kami cukup yakin tren dari Q1 dan Q2 dan Q3 yang hasilnya akan lebih baik memberikan kesempatan untuk kami untuk memikirkan dividend memang itu menjadi strategi kami apakah bisa interim untuk tahun ini ataupun untuk tahun depan dan selanjutnya mungkin jawaban kami itu baik terima kasih Pak Ronald Pak Andre tadi telah dijawab selesai sudah Q&A kita ya Bapak dan Ibu hadirin sekalian sekali lagi terima kasih Pak Indra Pak Ronald Ibu Una Pak Pulungan atas penjelasannya baik Bapak dan Ibu Pak Colin juga Pak Colin thank you so much for being here thank you thank you Bapak dan Ibu hadirin menup acara kita paparan publik sekali lagi kami akan berfoto bersama dulu dengan Bapak dan Ibu yang ada di depan mohon berkenan Bapak Ibu berdiri supaya keseluruhan hadirin yang tidak dapat akhir di sini juga dapat melihat ini dia direksi yang baru saja memberikan paparan secara lengkap atas kinerja yang telah dijalankan oleh PT Delta Dunia Makmur TBK terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadiran Anda kita semua baik secara fisik maupun virtual dan tentu saja dengan partisipasi aktif sampai di penghujung acara paparan publik kita siang hari ini Bapak dan Ibu hadirin dengan demikian berakhir sudah seluruh acara paparan publik pada siang hari ini sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan sampai bertemu lagi selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati